Pemirsa penertiban pedagang kaki lima atau PKL liar oleh Satpo PP Kota Jambi yang dilaksanakan di Jalan Basuki Rahmat Perakiricu. Hal ini menyebabkan salah satu personil Satpo PP mengalami luka. Cuplikan video amatir yang direkam salah satu warga tersebut merupakan salah satu keributan antara pedagang kaki lima atau PKL dengan Satpo PP Kota Jambi. Saat ditemui awak media pada Selasa 21 Mei 2024, Kabit Trantip Satpo PP Kota Jambi, Arya Kamendanu menjelaskan bahwa kericuan itu disebabkan saat Satpo PP untuk menertibkan PKL liar yang berada di daerah perkantoran Kota Baru dan tidak terimanya PKL untuk ditertibkan karena memang ada upaya paksa jalur preventif. Namun upaya paksa PKL tidak terima untuk kerobaknya diangkat hingga terjadinya gesekan dan adanya penyerahnya. Pemilikinya kemarin gimana, Pak? Baik, jadi kegiatan kemarin kegiatan penaktiban dalam rangka penegaraan ketatiban umum dan ketatiban masyarakat. Kekus kemarin di Samantan, Kota Baru dilaksanakan di udaraan masyarakat. Kegiatan ini memang sebelumnya sudah ada peningkatan preventif ministisi. Ada teguran-teguran yang kami layankan kepada PKL bahwasannya memang jalan tersebut dilarang untuk aktivitas berjualan dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang perataan dan pemeraihan kegiatan 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 kegiatan. Nah, dan itu secara jelas sudah disampaikan juga pada peraturan wajikota nomor 28 tahun 2016 ya bahwasannya memang jalan basi terama tidak terkenalkan. Boleh ruas-ruas jalan dipergunakan untuk aktivitas PKL sepanjang memang sudah dipetarkan oleh pemerintah. Contoh, dapat kita luar sama-sama di dalam jalan yang habis namun ada syarat dan kecewaan yang berlaku di atasnya kantor sampai dengan jam 12 malam. Mungkin ada kerikuan kemarin terdikadinya? Nah, kerikuan kemarin tidak terimanya PKL diterpukang ya karena memang sudah ada upaya paksa. Jalur-jalur preventif sudah dilaksanakan lalu upaya paksa mereka tidak terima untuk berobatnya diangkat. Gerobat tidak jadi diangkat dan terjadi dieseakan. Awalnya sudah selesai, namun adanya penyeranan. Jadi, ada dua tahap. Sudah selesai, balik kanan personil. Nah, mereka menyerang kembali. Nah, disitulah terjadi dieseakan. Spontanitas kami diserang dengan menekan sejam, dengan menekan pisau, pisau daging. Nah, ada juga salah satu anggota saya sudah disekap menggunakan bunti. Nah, disitu secara spontan naluri manusia ketika diserang oleh senyata tajam dia kan untuk mempertanggungi diri. Jadi, mencari dunia untuk mempertanggungi diri. Karena memang sangat positif tidak diungkapi dengan alat pelindung diri. Walaupun di Permenagry, kami diperkenalkan untuk siar sampil, boleh pakai pangkapi. Namun, memang sudah beberapa tahun ini kami tidak boleh. Karena kami peningkatan profesional dan penelitian. Kalau mungkin untuk imbang kemampuan terlalu. Nah, jadi kami imbang kepada pelaku usaha lah. Khususnya PKL. Kami ini sifatnya adalah pemberdayaan dan penataan. Jadi, tidak ada lagi penatukan. Jadi, kalau memang ada petugas yang datang melakukan pertentif dan investisi, tampilkan saja. Nah, kami nanti mungkin bisa memberikan solusi di tempat mana yang diperbolehkan. Dalam kericuhan tersebut, Arya juga menyebutkan bahwa ada salah satu personal Satpo PP yang mengalami luka di bagian tangan dengan dua jahitan akibat menangkis dari lemparan batu dan sepajak lima orang. Yang saat itu pelaku diamankan langsung oleh Polsek Celutung untuk langkah awal dalam perkara tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.